Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua atau Bapak-Ibu telat ataupun belum jelas untuk mendengarkan apa yang disampaikan ini bisa memutar kembali. Dan pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Atik Budyana selaku ketua panitia penerimaan strategik baru juga didampingi oleh Bapak Dudira Hadi selaku sekretarisnya. Nanti segala informasi terkait TPDB akan dijelaskan secara tuntas. Dan bagi adik-adik juga mau ingin bertanya silahkan lang bisa chat live di channel kami biar kami bisa menjelaskan. Baik adik-adik dan Bapak-Ibu semua kita langsung saja akan mendengarkan penjelasan lebih awal tentang proses atau bagaimana cara mendaftar di SMK Nagi Satu Mulu Cirebon. Semoga kepada Bapak Atik lebih dahulu. Terima kasih Pak Sanosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dimulai tanggal 6, mulai dibukanya Pak Dia. Ya, tanggal 6. Sekarang catat nih adik-adik, khususnya apa nih yang akan diberikan kepada salur pendaftaran siswa baru di tahun ini untuk jalur khusus. Terus, khusus yang pertama adalah CPD atau saluran siswa yang berasal di keluarga ekonomi tidak mampu Pak Tanosi. Seperti afirmasi ya itu. Jalur afirmasi ya Pak. Jalur afirmasi. Afirmasi itu kalau dalam bahasa kita itu kemaslahatan. Jalur maslahan dari pemerintah diberikan kepada khusus. Ngambil kebijakan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Apa buktinya? Kota untuk prioritas terdekat diperbesar. Berarti kesempatan untuk putra daerah sekitar Remundu lebih besar lagi. Sekitar Remundu bahkan mungkin sampai ke arah wilayah, kalau dari timur mungkin ke arah pangenan masih bisa pasang musuh. Wilayah Cerbon lah siap. Ya, ke alai baris mungkin sampai wilayah Arja Mukti masih bisa. Itu berapa persen Pak Tik? Itu kuotanya 25 persen. 25 persen juga? Iya, tahun kemarin 12 persen. Kalau sekarang naik dua kali lipat lebih 25 persen. Luar biasa Pak Tik, ya putra daerah silahkan. Yang mau kemundu jangan ragu-ragu Pak Tik. Jadi afirmasi 25 persen, prioritas tempat tinggal terdekat 25 persen. Sudah lumayan, sudah banyak itu kuotanya. Nah bagaimana menunjukkan bahwa salun siswa ini adalah orang-orang yang memang rumahnya dekat dengan sekolah. Tunjukkan saja kakaknya Pak Tik. Nanti kakaknya akan kami verifikasi menggunakan jarak di operator. Berapa? Ini, menggunakan kakak. Nah sekarang pertanyaan gini, kakak itu paling tidak setahun umurnya. Misalnya ada orang dari misalnya Garut. Oh perpindahan. Pengen misalnya daftar di mudu menggunakan jalur prioritas. Dia akan numpang kakak di keluarga. Tentu misalnya di keluarganya ada di persamatan mundu. Silahkan. Minimal satu tahun, sepuluh pendapatan. Tidak ujuk-ujuk ya Pak Tik ya? Tidak bisa. Ujuk-ujuk punya kakak orang serbon begitu. Harus minimal setahun. Nah sekarang gini lagi pertanyaannya. Bagaimana Pak kalau kakaknya hilang? Ternyata kakaknya hilang. Diperbarui dengan oleh kelurahan, kakaknya malah jadi kakak yang baru. Umur kakaknya itu misalnya tanggal pembuatannya misalnya bulan November 2021. Jadi kalau dihitung sampai Joni, baru tujuh bulan kakaknya. Bagaimana cara? Silahkan anak-anak, adik-adik melampirkan surat keterangan dari RT atau RW bahwa keluarga itu sudah lama tinggal di alamat itu. Oh ada keterangan lah yang pentingnya. Ada keterangan untuk menguatkan bahwa memang itu bukan kakak yang baru, tapi pengganti kakak lama yang hilang. Baik, jadi tahap satu sudah ada dua jalur tuh Pak Tik ya. Pertama afirmasi 25%, jalur prioritas terdekat 25%. Nah berarti tahap satu ada apa lagi nih Pak Tik? Ada lagi yang berbeda dengan kondisi khusus Pak Ternus. Kondisi khusus. Kondisi khusus, misalnya ada calon siswa yang berasal dari daerah bencana. Misalnya ya, misalnya di daerah tertentu ada bencana yang membuat si anak ini gak usah sekolah nih. Karena bencana alam. Pindah ke mundu. Silahkan saja bahwa keterangan memang ada bencana, pindah ke wilayah Cirebon. Daftar itu dibolehkan. Namanya kondisi khusus. Misalnya lagi si calon siswa ini, bapak ibunya adalah petugas tenaga kesehatan yang nangani COVID. Sekalipun, seperti tahun kemarin memang lagi. Ya, ada kehidupan. Sekalipun misalnya hanya sempit ambulan. Ya. Asal memang ambulannya ambulan yang nangani COVID, ada keterangan dari atasannya untuk misalnya memang dia pegawai nakat yang di bagian COVID, silahkan daftar. Tapi yang memang berminat ke mundu. Artinya jangan sampai hanya sebentar karena ngikuti orang tua saja kan Pak Tik Pak. Ya, betul. Ya, kalau masanya tiba-tiba berbicara di sekolah ini ya silahkan. Cuma barangkali. Oh Pak, saya di sekolah ini ada sekolah SMK, bagus. Tapi sayang dari saya bencana misalnya. Gak bisa sekolah nih. Pindah ke orang tua karena masalah bencana. Ini sekolah di mundu, silahkan. Itu daftar di kuota yang, tapi sedikit kuotanya Pak Tiongi, hanya 3 persen. Oh 3 persen, berarti kalau misalkan 100 berarti hanya 3 orang ya Pak Tik. Iya, 3 persen. Semoga-moga Indonesia aman semua sehingga jalur ini tidak dipakailah kalau susu Pak Tik. Iya. Nah berikutnya Pak Tik ada jalur apalagi yang tahap satu. Tahap satu, jalur yang berikutnya adalah jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua. Dan anak guru. Oh iya, iya. Anak guru. Anggota PNI. Yang pindah orang tua itu bisa saja pegawai negeri, PNS atau ASN ya. Bisa juga polisi, bisa TNI, bisa juga malah pegawai perusahaan. PT. Maksudnya di sini pindah orang tua itu ketika pendaftaran orangnya pindah ke sini. Orangnya pindah, iya. Pindah. Mendadak. Iya karena sesuatu hal, pindah misalnya orang tua dari akhirnya dan bisa mendaftar di wilayah ASN ya. Daftarlah di kita misalnya gitu. Oh. Misalnya nanti akan melampingkan. Itu 5 persen Pak Tik ya? Cuma 2 persen. 2 persen termasuk anak guru juga itu ya? Ada 2 persen saja ya. Karena jarang sih Pak Tik kalau di pindah. Yang kuota ini seringnya malah kurang karena jarang sekali. Itu harus melengkapi apa Pak Tik kalau untuk jalur tadi? Oh, kalau orang tua yang pindah menunjukkan surat SK pindah, SK mutasi. Kalau yang anak guru menunjukkan kartu PGRI, kalau enggak ada kartu PGRI menunjukkan SK mengajar si bapak ibunya yang memang guru. Dan harus diingat nih adik-adik semua ya, pada saat daftar, ada 2 macam cara daftar. Adik-adik bisa daftar dengan cara online, daftar mandiri dengan online, atau online di sekolah asal, ini Pak Tanojiri. Offline langsung ke sekolah. Oh online-nya, sebenarnya online semua ya Pak Tik untuk pendaftaran kita nih. Iya online. Hanya barangkali kerepotan, seperti itu Pak Tik, di sekolah menyediakan. Iya, kalau mau daftar di sekolah tujuan, boleh, tapi ingat di sekolah tujuan pilihan satu Pak. Iya, iya, betul-betul. Kan untuk jalur tertentu, kalau jalur dapat kan boleh memilih 2 sekolah yang berbeda, soal negeri berbeda. Misalnya, pilihan 1, SMK 1, Mundo, pilihan 2-nya SMK 1, Kota Cirebon misalnya. Tapi kalau daftar, ingin daftar langsung ke sekolah tujuan, ya Pak Tanojiri online, itu datanglah ke sekolah pilihan yang pertama. Jalan pilihan kedua. Oh betul-betul. Jadi pilihan itu nanti, ini adek-adek bisa milih 2 program, ada atau jurusan, 1 sekolah untuk jalur yang tadi, yang afirmasi ini. Jalur afirmasi bisa 2 sekolah, negeri. Kalau afirmasi belum, enggak bisa. Oh afirmasi cuma 1. Iya, cuma 1, tapi 2 jurusan. 2 jurusan. Kalau mau 2, satunya swasta. Oh. Satu sekolah, 2 jurusan. Iya, yang boleh itu jalur rapot Pak Tanojiri, kalau jalur rapot boleh 2 sekolah, dua-duanya negeri. Nanti di tahap kedua itu ya. Iya, tahap kedua. Nah itu nanti biar, nanti Pak Tanojiri lebih, ini ya, ke anak-anak. Ekspor lagi betul, ke anak-anak. Kalau ingin daftar misalnya ke sekolah tujuan, enggak usah bawa dokumen aslinya, Pak Tanojiri, repot, takut hilang. Kopianya saja. Bahwa aja hasil scan-nya. Oh file lah. Hasil scan, ya file-nya. File-nya saja. Dengan fotokopian, di fotokopian akan diserahkan ke bagian verifikasi pendaftaran, nanti bisa di cek kemana ini jalurnya, hasil scan-nya akan ditunjukkan ke operator untuk di upload ke. Nomor cepat ya Pak. Nomor di Jawa Barat. Jangan dibawa-bawa, ya. Kalau ada dokumen yang tidak ada, misalnya gini, sekarang ini kan informasinya SMP ini telurusannya tanggal 15 Juni ya, tapi dokumennya belum ada. Nah, udah aja menggunakan kartu peserta ujian. Kartu ujian. Iya, kartu ujian. Bawah aja itu. Bisa dibawa, discan dulu. Discan-nya. Itu aja. Untuk jangan menggunung ujian saja, kapan keluarnya. Sebagai pengertian di bawah itu. Nanti yang lainnya, akte lahir, scan yang dokumen aslinya, KK scan, KTP scan, pokoknya semua scan, dokumen, scan, jangan dibawa-ubah artinya. Nanti setelah datang ke sini, udah ngisi formuli dan ngisi penyertaan sejual mutlak, pada saat mau input data, keujungannya scan-nya. Nah, sama aja, udah sama aja, ya nanti akan ini, akan tidak akan mengurangi legalitas suatu dokumen. Padahal orang tua itu kurang yakin tuh Pak Atik. Jadi ya kepengennya datang ke sekolah, menyerahkan semua persaratan ke sekolah. Padahal di sekolah ya online juga hanya membantu ya Pak Atik. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah mahir dalam bermain internet, saya pikir enak di rumah saja Pak Atik ya. Hanya menyiapkan saja dokumen-dokumen yang disiapkan begitu ya. Jadi untuk tahap satu, hanya itu Pak, jalurnya Pak. Cuma kelebihannya kalau daftarnya langsung ke sini, nanti kan mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan panitia seperti ini. Karena apa namanya, katakanlah beberapa mungkin sebagian dari CPD ini ada yang belum kenal benar, kalau kita ini. Kalau main ke sini malah dia kagum, sekolahnya gede banget di sana sedikit ya. Pasti seperti itu. Ya Pak Dudi berikutnya, tadi di tahap satu juga Pak Dudi ya, memang kalau ada anak atau orang tua yang datang ke sini, apa yang, kesiapan apa yang sudah disiapkan oleh tim untuk menyambut anak-anak ini Pak Dudi? Ya, untuk adik-adik atau orang tua siswa yang datang langsung ke SMK Negeri Satu Mundo untuk mendaftar, nanti akan ada alur-alur pendaftaran Pak Uci. Ah betul, ada tanda-tanda juga ya Pak Dudi ya. Nah, seperti itu. Masih di tahap satu ya Pak Dudi ya, artinya kan di mulai tanggal 6 ini paling dekat. Biasanya orang tua justru akan berbondong-bondong pada tahap satu ini, padahal mereka masih ada kesempatan tahap dua. Jadi tim juga sudah siap Pak Dudi ya. Ya, sambil menunggu Pak Sigit, ah ini alurnya sudah ada Pak Dudi? Oke, untuk alurnya adik-adik dan bapak ibu sekalian bisa lihat di layar ya. Jadi untuk ketika bapak ibu atau adik-adik semua datang ke sekolah, yang pertama, calon peserta didik baru wajib mengambil nomor antrian. Nah, nanti di depan itu akan ada antrian dulu Pak Uci. Ada petugas. Betul, ada petugas. Biar tertib ya, yang datang lebih awal kita kasih nomor antrian yang lebih awal juga. Kemudian selanjutnya setelah mengambil nomor antrian, calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran. Ya, mengisi formulir dulu dan juga mengisi surat tanggung jawab mutlak orang tua. Tetapi kami sarankan untuk surat tanggung jawab mutlak orang tua bisa juga di print di rumah dan ditandatangani barangkali orang tuanya memang berhalangan hadir. Oh, itu suratnya disediakan di sini atau dari SMP Pak Dudi? Kami sediakan di sini dan juga kalau misalkan memang adik-adik ingin menge-print lebih awal akan kami kirim formatnya melalui link telegram. Melalui link telegram nanti akan kami kirimkan jadi adik-adik bisa print di rumah dan juga bisa ditandatangani oleh orang tuanya. Jangan lupa bermaterai. Bermaterai, sekarang 10 ribu Pak Dudi ya? Iya, betul. Ya, selanjutnya Pak Dudi. Nah, jadi nanti kita akan verifikasi berkasnya Pak Uci. Jadi adik-adik membawa berkas-berkas yang sudah di-upload? Betul, yang disiapkan. Ya, kalau yang sudah ada dalam bentuk soft copy ya nanti akan kami cek ya apa saja dan kelengkapan yang kurang apa saja tapi kalau memang sudah lengkap akan lanjut ke tahap selanjutnya akan kita input datanya. Pak Dudi bisa mengingatkan kira-kira dokumen yang harus dibawa Pak Dudi? Dokumennya sudah ada di dalam brosur ya. Belum keluar, tadi surat kartu hujan dibawa, kakak paling ya biasanya. Akte kelahiran, kakak betul. KTP siapa? KTP orang tua, salah satu saja Pak Dudi ya? Nah, biasanya kan ada dua-duanya dibawa. Asli atau fotokopi Pak Dudi? Fotokopi saja, KTP. Surat kelakuan baik dari sekolah asal. Ini juga tadi ada yang bertanya ya, melalui ya WhatsApp bahwa Surat kelakuan baik itu tidak sama dengan surat keterangan. Bahwa ada pemerintah yang bertanya Surat keterangan dari sekolah apakah sama dengan surat kelakuan baik juga? Jadi kalau surat kelakuan baik itu ada pernyataan di situ bahwa anak tersebut juga pernah terlibat segala. Oh, betul. Yang penting di judulnya juga sudah jelas. Betul. Surat keterangan ya Pak Dudi. Tapi surat kelakuan baik itu ya. Tapi dari sekolah bukan dari polisian Pak Dudi ya. Nah, silakan adik-adik dipersiapkan nanti tanggal 6 berkas-berkas yang dibawanya. Biar tidak bolak-balik kan Pak Dudi ya. Tuh, jadi enak. Langsung sekali jago sejadi gitu. Selanjutnya Pak Dudi apa saja? Foto diri. Foto diri, close up, berwarna. Berwarna backgroundnya warna merah adik-adik. Siapkan dari sekarang. 4 x 6, 3 buah. Cetakan ya Pak Dudi ya. Nanti akan ditempel di brosur pendaftaran. Membawa nilai rapot ya. Bawa fotokopinya saja enggak Pak Dudi ya. Yang ada nilainya saja kan Pak Dudi. Yang ada nilainya saja. Semester 1 sampai semester 5. Berarti semester 6 belum ya, karena belum keluar itu di jasa. Ya, terus Pak Dudi. Kalau yang menggunakan jalur-jalur yang tadi ya Pak Dudi ya. Kalau afirmasi ya menggunakan tadi KIP, KIS, SKTM dan sebagainya Pak Dudi ya. Betul. Kemudian untuk yang lainnya yang tadi sudah disampaikan juga, untuk yang prestasi terutama membawa kalau tidak soft copy dari skenan sertifikatnya, membawa sertifikat akan kita sken untuk bahan input ke... Oh berarti itu jalur tadi tambahannya Pak Atik ya, jalur prestasi ya. Ya ada jalur prestasi. Di tahap 1 itu masuk tahap prestasi. Betul. Prestasi yang dimaksud ini apa nih Pak Dudi? Dalam hak akademik, olahraga. Ya dalam hak akademik dan juga keagamaan juga bisa. Keagamaan bisa, olahraga utama juga. Kemudian juga misalkan ada anak yang tahfiz Quran. Oh hafal Quran. Hafal Quran. Itu apa dibuktikan dengan apa kalau hafal Quran? Sertifikatnya biasanya ada sertifikat dari pondok pesantrennya atau dari MTSnya dan juga nanti akan kami cek di sini Pak Uci. E-test lah itu ya. Apakah benar hafal... Pak Dudi SMK Mundo nih minimal berapa jus yang harus disaratkan bahwa dia hafal Qurannya Pak Dudi? Ya untuk hafalan Quran yang sebelum-sebelumnya itu... Satu jus, dua jus? Minimal satu jus, tiga jus ya Pak Atik ya. Pak Sonsi, kalau jalur prestasi itu kan bukan masuk animasi ya? Bukan, tapi tetap di tahap satu ya Pak Atik. Jalur lagi, jalur prestasi. Ya, nanti begini untuk jalur prestasi, yang dimaksud adalah jalur prestasi karena dua-dua. Jalur prestasi akademik dan non-akademik. Non-akademik, betul. Yang akademik ini akan kita masuk dengan sebutan jalur rapot. Oh ya ya ya, nanti di tahap dua. Ya, di tanggal dua-tiga mulai kita aja. Jalur rapot. Kalau yang jalur prestasi non-akademik, orang lebih mengenal dengan kata-kata kejuaraan. Prestasi kejuaraan. Kejuaraannya bisa olahraga, bisa seni, bisa rohani. Ya, termasuk nanti hafal puan. Ya, nanti. Nah, itu scoringnya Pak, ada skoran khusus yang sudah dipatenkan dari distik Pak. Oh, ada ketentuan. Ada ya, dengan jenjang tingkatan kejuaraan. Kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional. Lalu nanti juga ada dua macam, ada kejuaraan individual, ada kejuaraan grup kolektif bergu. Misalnya kayak poli gitu ya, dan sebagainya. Tapi di kita ini, Pak, karena kami tidak punya menang memberikan skor lewat ini, yang akan skor adalah seleksi langsung secara online dengan teknologi IT dari Pemprov Jabar, dari distik Jabar, kita masukkan saja kejuaraan itu. Asal semua kejuaraan. Kejuaraan bentuknya kejuaraan. Untuk kejuaraan, kita akan masuk. Karena juga kuatanya lumayan, 5 persen. 5 persen dulu, lebih besar dari Pak. Kali 7,8, 38 orang, kita perlu orang yang memang memiliki orang kejuaraan. Barangkali adik-adik yang memiliki prestasi itu ya. Tuh, ini kesempatan buat adik-adik. Tapi dalam bentuk kejuaraan ya adik-adik ya, artinya dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat ya biasa patiknya. Ya, betul. Masukannya nanti kita input, datanya kita akan input, kita akan approval, approval, data akan terkirim ke Pemprov Jabar. Mungkinnya nanti keverifikasinya sudah kita laksanakan. Artinya begini, misalnya si anak bawa kejuaraan silat. Nanti akan ada tim, Pak, yang sudah uji kompetensi. Membuktikan ya. Membuktikan, benar enggak? Bisa silat gitu ya. Nanti, kalau sudah terverifikasi ini memang benar pemilikannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh si calon tadi. Dia memang juara silat. Kita akan input data tadi. Skornya berapa? Nanti dalam juknis ada apa? Skoran. Yang berregu, Pak Tik, yang kadang anak-anak banyak bertanyaan. Kalau yang berregu kan sertifikatnya tidak mencantumkan nama anak tuh, Pak Dudi. Nah, ini boleh enggak? Apa bentuknya lainnya, Pak? Surat keterangan sebelahnya atau bagaimana, Pak Tik? Sertifikatnya dilampirkan? Biasanya suka ada keterangan dari itunya, dari yang lalu sertifikat. Regunya itu nama-nama regunya. Nama-namanya? Ada ya, Pak. Suka diselampirkan. Intinya harus membuktikan bahwa namanya tercantum dalam sertifikatnya, Pak. Nah, ketika dia akan mengeluarkan simulasi atau peragaan dari kejuaraan tadi oleh tim kami, di bagian verifikator kejuaraan, akan kelihatan mana yang hanya asal numpang, mana yang asal nempel, gitu ya. Betul. Enggak ini. Nah, nanti kalau sudah misalnya, semua sudah benar-benar masuk dalam waktu kejuaraan, tetap akan kita upload semua keputusan hasil seleksi itu dari online PPDB Jawa Barat. Walaupun nanti, ini anak-anak semua, talon siswa, pada saat pengumun kelulusan, kami di sekolah akan rapat, Pak Sanusi. Keuangan guru akan semua rapat menetapkan kelulusan. Dan, bukti kelulusan atau bukti diterima atau tidak, yang sah adalah yang ada tanah-tanahan kepala SMK di Satu Mundo Jirbon. Walaupun CPD bisa nge-print masing-masing lewat download, lewat aplikasi, bisa. Tapi tidak ada tanah tangannya. Iya, tanah tangannya. Nanti yang sanyangnya dari kami. Silahkan itu dipakai, kemudian kami akan mengeluarkan. Karena begini, nama juga kan transparansi akun tebel ya, kemudian kita harus lihat. Jangan sampai begini, ya kalau kita sudah tidak pernah terjadi. Misalnya gini, ketika dia download dan print hasil kelulusan dia lolos, di sekolah tidak diterima, misalnya. Itu tidak pernah kejadian. Tapi kejadian ini bisa terjadi, misalnya begini manakala. Setelah dia melalui verifikasi dia lolos, karena menggunakan surat keterangan dokternya dari luar, pada saat anak milih jurusan NKP yang tidak boleh buta warna, ternyata diluluskan anak buta warna. Kita tidak akan mendis anak, tidak. Hanya akan memindahkan jurusan. Ke jurusan yang lain yang memang membolehkan CPD buta warna. Ya, seperti itu. Misalnya ke apa, kemana, gitu. Karena kalau di NKP kan jelas, karena akan laut, tidak boleh buta warna. Nah, berarti Pak Dudi ini tadi terkait dengan buta warna, berarti ada cek khusus di sini ya Pak Dudi ya? Ada. Artinya peserta didik, calon peserta didik yang mendaftar juga harus siap-siap, karena biasanya di Mundo itu kan ada cek fisik ya Pak Dudi ya? Betul. Nah, bisa Pak Dudi jelaskan lebih jelas lagi, agar ada adik siap nantinya ketika datang ke Mundo ini. Ya, saya lanjutkan ya untuk tahap pendaftaran. Tadi di verifikasi dokumen, setelah verifikasi dokumen, selanjutnya adalah cek fisik dan kesehatan. Ah, ya tahap berikutnya. Betul. Jadi untuk adik-adik, bagi yang di puskes-pesnya ada tes buta warna, maka nanti di sini adik-adik semua tidak perlu melakukan cek buta warna lagi. Ya, penting membawa surat keterangan itu. Biasanya memang kami bekerjasama dengan puskesmas Mundu, dengan puskesmas Mundu, yang memang sudah setiap tahun melaksanakan kegiatan tes buta warna. Bekerjasama dengan kita. Betul. Nah, bagi adik-adik yang dari puskesmas di luar puskesmas Mundu, yang memang tidak ada tes buta warnanya, itu dipersilakan tidak apa-apa. Cuma nanti akan kami tes ulang di sini. Adakan tes di sini. Betul. Kami tes ulang di sini, dan juga kami akan mengecek bagi siswa, ya ini barangkali ada yang bertato atau bertindik. Oh, jadi tes fisik ya Pak Dudi ya. Jadi anak-anak nanti dibuka bajunya. Ya, nanti oleh tim khusus. Ada tim khusus yang... Ya, menjelaskan nanti yang laki-laki dengan laki-laki yang merumun. Nah, adik-adik ya. Jadi ketika mendaftar ke sini, siapkan juga artinya nanti adik akan dicek fisiknya, berarti ya siap-siap dengan bercelana pendek, siap-siap seperti Pak Dudi ya. Makanya dilanjutkan pada tahap berikutnya untuk pendaftaran. Ya, selanjutnya itu akan ada peminatan dan pemanduan jurusan. Jadi bagi adik-adik yang kemarin banyak bertanya tentang, Pak, jurusan NKPI itu apa sih Pak? TKPI itu apa sih Pak? Nah, nanti jangan khawatir. Keuntungannya ketika adik-adik dan bapak-ibu semua datang ke sekolah lalu daftar langsung, yaitu nanti akan ada pemanduan jurusan oleh tim khusus, Pak Uci. Tim khusus menjelaskan apa jurusan-jurusan yang ada di mundu ya Pak? Betul. Ya, ada juga nanti di antaranya dari ketua jurusannya langsung, Pak Uci, dan juga dari tim BPBK itu. Sehingga bapak-ibu dan adik-adik semua akan jelas, oh ini jurusan ini mau arahnya kemana biar tidak salah ambil jurusan. Berarti alang kebaikan juga dengan orang tuanya ke sini. Betul, betul Pak Uci. Nah, adik-adik, jadi persilahkan ketika datang ke sini kalian juga bisa melihat bagaimana rupa bentuk SMK Negi 1 Munu Cirembon, sekaligus bisa mendengarkan jurusan yang Anda minat itu apa. Biar jelas, biar yakin ketika Anda sudah masuk, Anda memang sudah memahami apa yang Anda masuki. Jangan sampai Anda memasuki jurusan tapi hanya sekedar gaya-gayaan. Kok pengennya NKPI, firanya NKPI, kok pengennya NKPI. Gak taunya seperti itu ya Pak Uci. Gak taunya, gak ngerti Pak Uci ya. Ya, silakan Pak Uci. Selanjutnya setelah nanti memasuki ruang peminatan dan pemanduan jurusan, selanjutnya akan kita input data ya. Di ruang input data berkas-berkas yang sudah lengkap. Jadi ketika semuanya sudah melaksanakan tahap demi sahap proses pendaftaran, di akhir adalah ruang input data. Dan itu kami sarankan dipandu langsung oleh orang tuanya, biar pada saat proses input itu tidak ada kesalahan dan sama-sama mengecek atau juga bisa didampingi oleh gurunya. Di input itu ada petugas juga Pak Uci? Di situ. Dan itulah tahapan demi tahapan proses pelaksanaan pendaftaran di sekolah langsung. Kurang lebih Pak Uci. Kembali ke Pak Atik ini, Pak Atik. Di Mundu memang selama ini kan tahunnya ada lima jurusan Pak Atik ya. Nah tahun sekarang apa sama seperti kemarin ada tujuh jurusan atau ada perubahan lagi Pak Atik? Sama dengan tahun kemarin Pak Atik, makanya ini adik-adik ya semua orang tua juga harus tahu. Ada tujuh jurusan sempat dengan tahun kemarin dan saya ingin memberikan sedikit gambaran buat adik-adik ya sekalian bahwa kenapa PPDB di SMK 1 Mundu ini tidak seluruhnya mengacu pada juknis. Ada hal-hal yang tidak ada di juknis, tapi oleh kita diatur dalam sebuah SOP, standar khususnya prosedur. Di juknis tidak ada yang mengatur tinggi badan, adik-adik. Kita atur tinggi badan untuk jurusan-jurusan tertentu. Di juknis tidak ada yang mengatur, tidak boleh ada tato, bekas sindik, tapi itu yang akan kita persesikan ke masyarakat bahwa ada beberapa hal yang kita atur berkursi dengan prosedur yang ada di sekolah kita, SMK 1 Mundu ini. Sama begini, kita punya tujuh jurusan, yang pertama adalah jurusan yang paling tua, lautika kapal penangkap ikan, KPI. Ini sudah ada persarangannya Pak Sanusi, jadi bahwa tidak boleh terima kasih. 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 di SMK Mundu pertama ada jurusan NKPI ya Pak Atik ya, ada perseratan khusus yang dikeluarkan oleh sekolah kita ini, pertama tinggi badan ya Pak Atik ya, tinggi badannya 158 cm untuk laki-laki ya. laki-laki itu laki-laki semua. Nah jadi untuk yang NKPI khusus laki-laki ya, NKPI, TKPI khusus laki-laki tinggi badan 158 minimal ya. 158 minimal ya, kemudian tidak boleh buta warna dengan dibuktikan surat keterangan dari puskespas mundu ya Pak Atik ya. Kalau bukan dari puskespas mundu nanti akan tes ulang disini, seperti itu. Yang berikutnya Pak Atik jurusannya? Nah yang berikutnya yang ketiga itu agribisnis pengolahan hasil perikanan. APHPI. APHPI. Nah kalau ini perseratannya bisa dua jenis kelamin. Oh bisa laki-laki bisa perempuan. Laki-laki bisa perempuan. Ya dengan ketentuan juga tinggi badannya nggak seperti yang laki-layang untuk NKPI bisa 155, 157, boleh kalau itu ya. Di bawah itu sudah dibolehkan untuk diterima di APHPI atau agribisnis pengolahan hasil perikanan. Nah ini lebih beragam sebab untuk bidang ini satu tidak mengenal gender ya, laki-laki boleh, perempuan boleh. Kemudian yang kedua barangkali dalam sekarang kontes dengan kemajuan teknologi dan keuntungan zaman, sekarang ini APHPI termasuk jurusan yang minatnya banyak Pak Tonunsi. Ya saya memang lihat rombolnya juga pertanyaan. Karena kan dulu kan rombol hanya dua, 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 lalu tiga, tiga, sekarang sudah empat rombol. Sudah empat rombol untuk jurusan APHPI. APHPI saja iya. Jadi sesuatu yang berpeluang bagi adik-adik yang memang minat dalam bidang agribisnis tadi, masuk ke jurusan yang tadi. Nah yang keempat itu jurusan agribisnis perikanan, AP. Dulu kita namanya APAT. Nah dulu namanya air tawar, sekarang hanya agribisnis perikanan. Artinya untuk kurikulum yang sekarang ini sifatnya lebih luas. Terus bidang perikanan saja ya. Bidang perikanannya itu ya. Bukan hanya air tawar, air asil. Air payo juga bisa ya. Untuk ikan konsumsi, ikan hias dan sebagainya ini. Sebetulnya kalau dari sisi-sisi sekolah pencetak wira usaha, semua punya peluang besar ini. Karena disitu akan kelihatan anak-anak yang ingin kerja wira usaha, mandiri dengan adanya hidup dari apa. Ini sudah bagus sekali untuk bisnis. Kalau bisnis perikanan kan tidak seperti bisnis. Perikanan tangkap, modulnya harus besar apa ini. Cuma ya tergantung kepada masing-masing. Nanti kalau misalnya datar ke sekolah, ini adek-adek CPD akan dipandu oleh Bapak Ibu Ketua Jurusan. Akan dikasih gambaran secara visual nih bagaimana sesungguhnya. Masa depannya kayak apa kalau masuk NKPI, masuk TKPI, masuk APHPI, seperti itu Pak Sanuzi. Jadi kalau tadi agribisnis pengolahannya Pak, kalau sekarang agribisnis perikanannya. Itu berarti isinya budidaya. Membudidaya ikan. Ya produk berarti memproduksinya. Produk diolah gitu ya. Jangan sampai salah nih adek, ada agribisnis pengolahan, ada agribisnis perikanan atau budidayanya. Tuh, dan berikutnya Pak Tik jurusan yang ada di Mundu. Nah ini jurusannya agak sedikit nyeleneh artinya karena umum selama mana pun juga ada yaitu teknologi jaringan komputer. TKJ. Namanya TJKT sekarang nih. Oh sekarang. Teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi yang sekarang ini namanya lebih. TJKT ya. TJKT. Yang dulu yang namanya TKJ. TKJ. Sekarang TJKT. TJKT. Nah ini juga sama bisa perempuan, bisa laki-laki ya. Iya. Jadi yang laki-laki mah hanya dua, NKPI dan TKPI. TKPI. Untuk Pak Dudi. Siap. Sudah satu tahun ini ada jurusan yang baru Pak Dudi ya. Betul Pak Uci. Apa tahun sekarang dibuka lagi Pak Dudi? Ya, tentu saja tahun sekarang dibuka lagi. Yang jurusan baru ini. Yang jurusan baru yaitu jurusan Nautika Kapal Niaga. Nautika Kapal Niaga. NKN. NKN dan juga Teknik Mesin Pak Uci. Teknik Mesin. Betul. Nah mungkin Pak Dudi bisa menjelaskan NKN ini, Nautika Kapal Niaga. Berarti berbeda dengan kapal ikan. Betul. Gitu ya Pak Dudi ya. Betul sangat berbeda sekali Pak Uci ya. Walaupun sama-sama kemaritiman ya. Tetapi dalam hal NKN ini memang lebih diperuntukkan untuk di kapal niaga ketika lulus nanti. Berbedanya dengan... Kapal niaga itu apa nih contohnya Pak Dudi? Iya. Kapal niaga diantaranya adalah kapal-kapal yang memang selain kapal perikanan misalkan contohnya. Oh semua kapal sebenarnya kapal niaga kecuali perikanan ya. Iya. Kecuali kapal perikanan juga kapal perang ya. Jadi kapal-kapal komersial dalam konteks ini seperti kapal kargo, kapal minyak. Kapal kargo itu kapal yang bawa barang-barang ya. Betul. Peti-peti kemas itu. Nah iya. Kemudian kapal minyak, kapal... Tanker. Tanker ya betul. Kapal minyak dan kapal tanker. Kemudian kapal... Kapal... Apa namanya? Kapal... Kapal penyebrangan. Ya termasuk penyebrangan feri atau roll on roll out. Ya roll roll itu juga termasuk. Termasuk kapal pesiar. Pesiar juga. Jadi... Kapal niaga. Kapal niaga. Nah calon apa siswanya ini akan diarahkan kemana nantinya Pak Dudi? Ya tentunya memang untuk jurusan kapal niaga ini agak sedikit spesial ya khusus ya. Karena memang kami beritahukan dari awal ini merupakan jurusan yang memang akan memakan banyak biaya untuk kapal niaga. Kenapa? Karena memang harus mengambil beberapa sertifikat yang bersandar international marketing organization. Nah harus ditekankan nih Pak Dudi. Maksudnya banyak biaya itu biaya untuk ke sekolah atau bagaimana? Ya. Dalam hal ini kalau untuk biaya sekolah mah sama. Cuma pengambilan sertifikat ketika nanti. Artinya biaya karirnya. Karirnya. Ini membutuhkan. Membutuhkan. Banyak dana. Artinya bukan biaya ke sekolahnya. Bukan. Bukan. Kalau biaya sekolahnya itu sama. Sama. Sama seperti jurusan yang lain. Hanya saja pengambilan sertifikat itu lumayan karena memang ada beberapa sertifikat yang wajib dimiliki ketika ingin berkarir di kapal niaga. Mungkin ada ada belum paham yang dimaksud dari Kat Afong nih. Maksudnya mungkin karir anda. Karir ade-ade ke depan. Betul. Ini akan membutuhkan banyak kalian kalian khusus. Betul. Dan itu harus memakan biaya. Untuk mendapatkan sertifikat itu Pak Dudi. Sertifikatnya diantaranya adalah sertifikat COC dan juga COP. Nah. COC itu singkatan dari Certificate of Competency. Dan juga Certificate of Proficiency. Kalau Certificate of Competency itu diantaranya ada seperti BST. Ini kalau orang tuanya orang pelaut pasti paham Pak Dudi. Pasti paham. Katanya ada spesial lagi nih NKN Pak Dudi. Sekolahnya 4 tahun bener nggak Pak Dudi? Kalau untuk di SMK Negeri Satu Mundu kurikulum kita sekolahnya tetap 3 tahun. Betul. Cuma memang nanti untuk pelatihan itu dilaksanakan setelah nanti anaknya lulus. Karena persyaratan untuk. Pelatihan itu PKL. Ya. PKL-nya. Pelatihan dalam konteks ini untuk mengambil sertifikat COP dan COC-nya itu. Oh seperti itu. Iya, iya, iya. Sehingga memang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu semua yang menginginkan putra-putrinya mendaftar di jurusan NKN. Agar tidak kaget. Jadi proses belajar Mas Amat 3 tahun. Sama saja. Tapi anak ketika mau keluar disiapkan memiliki sertifikat karir tadi. Betul. Yang dilakukan selama setahun Pak Dudi. Nah itu membutuhkan. Biaya yang lumayan. Walaupun ya bukan ke kita ya biayanya sih ke tempat pelatihan atau pembuatan sertifikat itu. Betul. Karena itu langsung dibawa oleh Kementerian Perhubungan. Oh gitu. Satu lagi Pak Dudi yang teknik mesin tadi itu. Ya teknik mesin itu ya dulunya namanya. TPK atau teknik permesinan kapal. Teknik mesin. Sekarang nomenklaturnya berubah semenjak sekolah kami menjadi sekolah pusat keunggulan yaitu menjadi namanya teknik mesin atau singkatannya TM. Nah TM ini berbeda dengan TKPI juga nih Pak Uci. Kadang ada yang bingung apa ini perbedaannya. Nah itu perbedaan teknik mesin dengan teknika ya. Teknik mesin. Betul. Betul. Kalau yang TKPI itu teknik kapal penangkap ikan yaitu mempelajari tentang permesinan di kapal ikan. Tapi bukan hanya permesinan saja. Di situ ada juga mesin pendingin kemudian juga pengelasan diantaranya dan beberapa teknik-teknik yang sering dilakukan dalam perbaikan-perbaikan mesin itu. Di kapal penangkap ikan. Di kapal penangkap ikan. Ya kalau yang teknik mesin itu dia lebih ke mesin murni. Ya mesin murni tapi juga bisa diliniarkan dengan kegiatan-kegiatan di kapal pengedokan atau dok kapal. Ya memang anak-anak TKM ini kita spesialisasikan untuk kunjungan industri nya itu ke dok kapal Pak Uci. Ya terima kasih Pak Udi karena kita waktunya juga terbatas ya. Jadi adik-adik bahwa di Mundu masih tetap ada tujuh jurusan yang bisa siap-siap adik pilih. Yang tadi bahwa dua jurusan itu khusus laki-laki NKPI dan TKPI. Yang lainnya apa yang NKPI dan TKPI khusus untuk perempuan eh untuk laki-laki ya tidak boleh perempuan. Selain dua jurusan itu boleh untuk laki-laki dan perempuan. Dan berikutnya tadi itu pembahasan seputar di tahap satu pendaftaran ya Pak Udian. Kembali ke Pak Atik untuk tahap dua nih Pak Atik itu dimulai kapan ataukah bisa masuk ke daftar dulu saja atau bagaimana Pak Atik? Makasih Pak Uci kalau tahap dua kita akan mulai tanggal 23 Juni. 23 Juni berarti masih lama ya Pak Atik. Masih lama jadi begini adik-adik sebisa mungkin daftar di tahap satu sedapat mungkin. Iya, iya, iya. Sebab punya keuntungan kalau di tahap satu adik-adik gagal enggak lolos bisa daftar di tahap dua gitu ya. Betul. Tahap dua ini jalur rapot Pak Uci ada jalur rapot. Tadi prestasi akademik tuh Pak Atik ya. Iya, prestasi akademik. Nah, kalau tahun lalu kan ada namanya perseratan minimal. Iya. Rapot minimal delapan. Kalau sekarang enggak ada. Rapot berapapun nilainya daftar saja. Oh. Kalau sekarang, iya, mau berapa. Nanti seleksinya kalau untuk jalur rapot itu ada pembebotan di lima mata pelajaran. Iya, betul. Bahasa Indonesia dikalikan dua, khusus itu ini ya, ada-ada ini khusus itu sekolah kemaritiman ya. Khusus untuk kemaritiman. Sebentar, Pak Atik. Berarti yang pembobotan tertentu saja, Pak Atik ya? Iya. Tidak semua. Kan di, yang tadi bilang Pak Atik tuh, sertakan daftar nilai rapot lima semester. Iya. Nilai rapot itu ada dua kelompok Pak Uci ada kelompok A, kelompok B. Nah, yang di kelompok aktisnya kan lima maple. Iya. Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Iya betul. Nah, itu yang akan kita pembobotan yang lima tadi. Iya. Yang bawahnya enggak, lima maple tadi. Khusus. Kalau ini enggak masuk terpatik agama di situ? Enggak, enggak ada. Enggak, enggak masuk. Dibobotkan enggak? Enggak, enggak ada. Hanya lima saja. Saya ulangi lagi ya nih ade-ade ya. Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, IPS, Bahasa Inggris. Itu yang akan dibobotkan. Khusus untuk sekolah kemaritiman pemobotannya nih ade-ade, nanti ya dalam sistem, by system itu. Bahasa Indonesia dikalikan dua, Matematika dikalikan tiga, IPA kalikan tiga, IPS kali satu, Bahasa Inggris kali dua. Oh, di jumlah nantinya. Nanti di jumlah. Berapa skornya akan diambil skor yang paling tinggi. Makanya dalam daftar nilai itu nanti ada kolom jumlah per semester. Oh, ada pengisian ya? Pengisian nilai-nilai. Ada kolom jumlah per mapel lima semester. Jadi ada kolom yang memang menjumlah ke bawah. Vertikal, ada kolom yang menjumlah secara horizontal ke samping. Nanti akan kita input itu nilai-nilai tadi. Seleksi nanti terus dari sana, dari isi provinsi. Untuk mendapatkan angka-angka tadi. Nanti berapa skornya, berapa yang akan diluluskan dengan skor-skor yang memang menuhi syarat. Ini kuatanya juga lumayan, Pak Uci. Besar 40 persen, Pak. Sisa dari yang... Sisa yang 60 tadi. Setap satu, berarti yang 40 persen. 40 persen. Jangan ragu ya. Kalau Bapak ini sarankan adik-adik, jangan melihat, Pak, saya kan rapotnya nilainya kecil-kecil. Daftar saja dulu. Ya, nanti pembuatannya kan beda. Di mana ke sini kita gantung. Karena seleksi ini benar-benar seleksi by system. Bukan seleksi kotak-katik angka oleh masing-masing orang. Ya, misalnya hanya 7 rata-ratanya. 7,2, enggak sampai 8. Daftar saja. Pokoknya sebisa mungkin daftar. Nah, ada-ada yang pendaftarnya di luar provinsi Jawa Barat, Pak Uci. Lebih berpeluang daftar melalui jalur yang kedua ini. Oh, karena hanya rapot saja. Ya, rapot saja. Lebih berpeluang. Jawa Barat juga yang daftarnya menggunakan, eh yang daftarnya adalah Lusantan kemarin. Artinya di tahap 2 ini kalau SMA kan mengenal zonasi ya, Pak Hatik? Ya, ya. Berarti di SMK itu tidak ada zonasi. Tidak ada zonasi. Bebas manapun. Tidak ada zonasi ya. Adik-adik yang berasal dari luar Cerbon tidak usah takut lagi untuk mendaftar di SMK Cerbon. Karena SMK tidak mengenal zonasi. Silahkan. Tahap 2 ini adalah prestasi akademik ya, Pak Hatik? Ya, akademik. Itu nilai-nilainya di input sendiri atau ada petugas di sini, Pak Hatik? Nanti kita inputkan, Pak. Inputkan. Kalau tidak bisa nginput. Kalau bisa sendiri bisa, Pak Hatik ya. Nanti adik-adik bawa saja lembaran daftar nilai di tanah tinggi oleh kepala sekolah. Nilai rapor 5 semester ya. Gak usah bawa rapor gelondongan, gak usah, Pak. Iya. Nanti kan nanti adik-adik. Kemarin di diri-adik, adik-adik udah ngasih tau nanti berapa jumlahnya. Bawa ke kami. Nanti akan kita input nilainya. Nanti. Berapa hasil pembobotannya, nanti sistemnya akan mengalihkan. Gitu ya. Itu tahap 2 sih hanya prestasi saja Pak Hatik ya. Rampot saja. 40% adik-adik ya. 40% ya. Ya Pak Dudi ini sudah di penghujung acara nih Pak Dudi. Barangkali orang tua, adik-adik juga informasinya masih setengah-setengah. Apa yang kita sampaikan ini. Nah apa, kira-kira dari mana lagi nih adik-adik orang tua untuk dapat informasi tentang seputar PPDB di SMK 1 Mundo Cerbun ini Pak Dudi. Ya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua bahwa untuk Bapak Ibu dan adik-adik yang memang ingin mendaftar, jangan khawatir kalian bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan PPDB SMK 1 Mundo. Di antaranya kita juga mempunyai link YouTube ya. Yang mana sekarang kita bisa diputar ulang nih. Bisa diputar ulang. Sekarang sedang live streaming. Dan juga kita punya Instagram SMK 1 Mundo Cerbun. Dan juga kita punya grup telegram PPDB. Jadi semua sumber informasi sudah tertera di situ dan kita punya website juga. di www.smkn1mundocerbun.sch Atau ketik saja SMK 1 Mundo Cerbunnya Pak Dudi. Karena begini Pak Uci, kemarin saya mendapat informasi ada orang yang bertanya, Pak bener tah pendaftaran di SMK 1 Mundo sudah tutup? Nah saya tanya, bener masih ada WA nya di saya. Informasi dari mana? Kata orang sudah tutup. Nah Bapak dalam kesempatan ini sampaikan kembali kepada Bapak Ibu semua dan kepada adik-adik semua. Bahwa pendaftaran di SMK Negeri 1 Mundo Cerbun masih dibuka. Maka kan belum dibuka resmi. Maka belum dibuka. Tanggal 6 tahap 1 ya Pak Dudi ya. Tahap 2 nya tanggal 23. Betul. Berarti masih belum dibuka dan masih lama lah. Makanya belum sempat ya Pak Dudi. Jadi diingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua dan adik-adik. Sumber informasi hanya kepada kami tim Panitia PPDB di nomor yang tertera di dalam brosur. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang dalam tanda kutip bukan dari tim PPDB SMK 1 Mundo atau yang memang dia tidak bertanggung jawab ya dalam hal-hal informasi. Tolong jangan langsung di telan bulat-bulat. Jangan langsung di persis. Semua informasi tadi ada di Instagram ya Pak? Di Telegram. Di grup Telegram. Instagram juga ada. Lengkap sekali ya. Lengkap sekali. Instagramnya apa Pak Dudi? Instagramnya itu adalah SMKN 1 Mundo underscore official ya. Karena banyak kalau saya ngetik SMK Mundo nih banyak sekali pilihannya begitu ya. Jadi underscore official ya. SMKN 1 Mundo underscore official. Itu adalah Instagram resmi sekolah kita ini ya Pak Dudi ya. Betul sekali Pak Uci. Jadi adik-adik kemudian bapak ibu sekalian pengen informasi lebih lanjut boleh langsung datang ke sekolah kita atau yang jauh-jauh buka saja internet ya. Di YouTube ada di website ada bahkan biasanya adik-adik pasti punya Instagram. Jangan ragu-ragu buka Instagram kita. SMK di Satu Mundo underscore official. Jangan lupa di follow ya. Dan untuk kegiatan kita ini subscribe dan like YouTube SMK di Satu Mundo Cirebon. Pak Uci sepertinya udah banyak yang bertanya di live chat ini. Nah betul-betul Pak Dudi. Kita juga yang bertanya-pertanya agar harus kita beri jawaban biar puas Pak Dudi. Kita pertanyaan yang bagus saja. Di Pak Dudi bisa dibaca kan disini gak ada nih? Bisa ini disini. Coba Pak Dudi. Silahkan kepada adik-adik ya kita buka dulu yang ingin bertanya melalui kolom live chat. Oh iya iya. Terus tadi ada yang bertanya juga kalau di TM boleh ada perempuannya enggak tadi. Di teknik mesin Pak Dudi ya. Betul di jurusan teknik mesin ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Uci ya bahwa yang hanya jurusannya laki-laki itu hanya NKPI dan TKPI. Lainnya. Lainnya boleh perempuan. Bahkan sekarang kan memang jurusan TM sudah ada perempuannya Pak Dudi. Betul sekarang juga sudah ada. Oke disilakan kepada adik-adik. Ini dari Abdurrahman Al-Farezi. Gigi saya tuh kan rusak gara-gara kecelakaan apakah mempengaruhi? Tidak ya deh ya. Adik-adik sedang tidak daftar TNI Polri disini. Jadi tidak masalah ya. Yang penting sehat. Banyak ompong giginya boleh ya Pak Dudi ya. Boleh-boleh. Yang penting perseratan fisiknya jangan bertato. Padudi ya. Tindik. Bertindik telinganya. Seperti itu. Dan ketinggiannya. Ketinggiannya harus sesuai seperti yang tercantum dalam brosur itu. Nah itu perseratan khusus untuk masuk ke SMK Nek 1 Munu Cirebon ya adik-adik ya. Betul. Ada lagi Pak Dudi yang ditanyakan soalnya saya nggak bisa melihat nih pertanyaan-pertanyaan anak-anak di Youtube nih. Iya. Kalau jalur umum daftarnya tanggal 6 apa tanggal 23? Sudah jelas ya Dea di brosur tanggal jalur umum itu adalah tahap 2 yang dilaksanakan tanggal 23-30 Juni. Selanjutnya. Jalur umum itu maksudnya jalur rapot tadi Pak Dudi ya. Nilai rapot itu. Betul. Iya. Untuk yang kartu keluarganya baru karena orang tuanya meninggal bagaimana Pak? Nah. Tadi kan dikasih surat keterangan dari RP. Harus ada surat keterangan saja bahwa emang kakaknya hilang ataupun baru. Dari Brebes masuk nih. Kalau dari Kalibuntu Brebes Jawa Tengah apakah bisa masuk SMKN 1 Mundu? Sangat bisa. Ya. Bahkan banyak disini. Banyak juga. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa tidak ada sistem zonasi kepada ade-ade yang dari luar daerah Cirebon atau Jawa Barat. Silahkan dipersilahkan untuk mendaftar di SMKN 1 Mundu Cirebon. Jadi begini Pak Uci kalau jalur umum kan jalur sifatnya umum. Ya. Kalau jalur khusus kan melampingkan nilai rapot juga peseratan khususnya harus ada. Kalau umum sih umum saja pokoknya mau lulusan tahun kemarin luar Provinsi Jawa Barat dari mana-dimana silahkan masuk di jalur umum gitu. Satu pertanyaan lagi Pak Atik dan Pak Dudik. Bahwa di tahap satu itu ada beberapa jalur nih. Apakah setiap peserta didik boleh mengambil beberapa jalur atau hanya satu Pak Atik? Hanya satu saja. Satu saja. Misal jalur afirmasi ya. Perseratan diafirmasi dilengkapi Pak Atik ya. Tidak harus mencantumkan yang lain. Tidak usah ya. Jalur Pak Tadi Pak Atik prioritas terdekat ya dilengkapi jalur itu. Karena di sistem nanti akan seperti itu ya. Ada lagi Pak Uci ini? Tambahan Pak Dudik silahkan. Apakah Kali Jaga Suci bisa pakai jalur prioritas terdekat? Bisa ya deh ya. Jelas karena suci kan dekat dia. Bisa dekat sekali. Betul. Kemudian sebentar. Mau tanya Kak itu persyaratan rapor 5 semester itu rapor SD atau SMP? MPS nya aja. SMP saja deh tidak usah dari SD. SMP atau MPS. Rapor terakhir ya deh ya. Rapor SMP semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Artinya semester kelas 7, 1, 2, kelas 8, 1, 2, kelas 9, 1 saja. Tuh yang semester 5 nya saja. Betul. Ada lagi ini yang bertanya kalau yang di luar Cirebon apakah ada asrama di sekolah? Langsung saja Pak Dudik. Jangan khawatir deh ya. Makanya adik berkunjung ke sini biar lihat langsung asramanya Pak Uci. Nah kita asramanya sangat besar sekali. Ada asramanya sangat besar dan menampung banyak peserta. Lebih dari 300 ya. Lebih dari 300 ya. Tiga tingkat. 300 siswa kurang lebih. Jadi yang di luar Cirebon jangan khawatir ada asrama di sekolah. Baik Pak Atik, Pak Dudik sebagai kata-kata terakhir sebelum kita berpisah. Pak Dudik apa yang sampaikan Pak Atik? Adik-adik nih Bapak Titip ya. Pertama ketika mau daftar yakinkan informasi itu dari pihak yang memiliki kewadangan memberikan informasi Pak Uci. Jangan katanya ya Pak. Ya jangan katanya. Makanya sering-sering buka telegram ya. Nanti Bapak Ibu Guru yang saya tunjuk sebagai juru bicara lah bahasanya ya. Menyampaikan informasi akan terus menyampaikan informasi perkembang-perkembang yang terupdate. Yang kedua jangan sampai terbujuk lagi oleh orang tertentu dengan alasan bisa meneluskan. Oh ibing-ibing duit lagi berarti. Ya tetap saja namanya PPDB mungkin ya yang paling mungkin terjadi seringnya adalah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menawarkan jasa bisa meneluskan. PPDB ini PPDB perjuangan adik-adik sendiri. Karena sistem yang akan mengatur secara online tidak hasil reaksi dari kami saja yang menjadi panitia tidak punya wenang reaksi. Semuanya hasil upaya dari adik-adik kalau nanti lolos. Itu saja dua pesannya. Dan usahakan daftar di tahap 1. Ya dengan bagaimanapun caranya nanti kalau tahap 1 tidak lolos ada kesempatan di tahap 2. Di tekan-takan tahap 1 tanggal 6 sampai? Tanggal 10. Tanggal 6 sampai 10 Juni. Pak Dudi terakhir berangkali bagaimana supaya anak-anak ini tertib masuk ke sekolah? Siap sebelum saya closing ini ada sedikit nih barangkali bingung. Pak kalau daftar di SMK N1 Mundu Cerbon ada kaitan apa namanya dengan berat badan atau tidak? Ada yang gak usah khawatir yang badannya mungkin... Kecil, krempeng. Kecil atau gemuk gak masalah ya deh ya? Oh iya kayak Pak Dudi juga tuh. Ya oke yang jelas pada saat pendaftaran ya Bapak pesan bahwa kalian harus menggunakan pakaian yang rapi Pak Uci yang pertama. Berpakaian yang rapi bukan kaos? Bukan harus menggunakan kemeja ataupun seragam SMP nya sekolahnya. Kami anjurkan menggunakan seragam sekolah asal masing-masing dan pastinya bersepatu. Ya jangan menggunakan sendal, cepit apalagi misalkan memang ada celananya yang sobek-sobek. Ini berlaku juga buat pendampingnya ya Pak Dudi. Berlaku juga buat pendampingnya Bapak Ibu guru ataupun orangtua siswa gitu. Jadi pakai yang sopan kan ini di lingkungan pendidikan apalagi di depan ada tulisan ya kawasan disiplin Pak Uci. Jadi memang Bapak Ibu dan adik-adik semua harus bisa mengikuti aturan yang ada di sekolah kami. Itu saja Pak Uci. Baik terima kasih Pak Atik, Pak Dudi atas penyampaian informasi seputar PPDB di SMK Negeri Satu Munu Cirebon tahun pelajaran 2022-2023 ini. Dan sekali lagi sebelum Anda tutup jangan lupa subscribe dan like channel Youtube SMK Negeri Satu Munu Cirebon. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Pak Dudi, Pak Atik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.